Halo guys jadi hari ini kita mau ke museum Semabunga tadi abis naik TJ juga ya stay tune terus ya Oke guys, jadi kita udah sampai ke musim semak bunganya guys. Setelah beberapa perjalanan panjang, naik TG, naik kereta, akhirnya kita sampai. Oke, kita lihat dalamnya apa aja. Let's go. Jadi di dalam museum Sumpah Pemuda itu ada penjelasan yang namanya Welte Freden. Yaitu adalah sebuah awasan India Belanda yang saat ini menjadi kota Madia yaitu Jakarta Pusat guys. Nah sama pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VWC itu yaitu Peter Grandus menjadikan Welte Freden itu sebagai pusat Pusat Pemerintahan dan Kediaman Gubernur Jenderal yang baru guys. Nah ini kurang lebih peta-petanya guys ya. Oke. Nah selanjutnya ada ini guys, foto saat Bung Karno berkunjung dan berfoto bersama dengan anggota PPI guys. Di pembentukan keramat nomor 106 pada tahun 1932 guys. Nah ini ada apa ini guys? Semacam ini ya? Apa ini? Penghormatan terhadap orang yang sudah tidak ada guys ya. Oke. Lewat. Nah selanjutnya ada sejarah gedung. Mungkin gedung ini ya. Apa? Gedung ini ya. Gedung musim Sumpah Pemuda ya guys. Nah ini kurang lebih kayak gini. Nah ini ada fotonya guys. Foto Sumpah Pemuda kedua di rumah Indekus Keramat 6 guys. Nah ini ada sih foto si Kong Lian Muda. Sumpah Pemuda gak tau sih. Nah terus ini ada penjelasan-penjelasan. Selanjutnya ada ini guys. Proses pembangunan atau pembuatan museum Sumpah Pemuda guys. Kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya itu ada fotos dari Tirto Adi Surjo. Yaitu dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan hati bangsa. Ini keren banget guys ya. Nah kita lanjut ke penjelasan yang ada di sini guys ya. Nah guys. Selanjutnya itu ada penjelasan dari pidato Presiden Soekarno. Yang memperingat, eh pada peringatan ke 30 pada hari Sumpah Pemuda tahun 1958. Yaitu ini arti dari 1928. Ide negara, kesatuan, ide tanah air yang satu, ide bangsa yang satu, ide bahasa persatuan. Ide itu pada tanggal 28 Oktober 1928 masuk dalam dadanya pemuda. Saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda. Saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah Dalam tanganmu, Chandra Hari kemudian adalah Chandra-mu. Surya Hari kemudian adalah Surya-mu. Nah, selanjutnya ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda guys. Pertama, di tahun 1908 itu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Sama berdirinya Indi Shefere Ningging 22 Desember 1908. Nah, selanjutnya pada 1912 berdirinya Indi Spartic. Selanjutnya, 1915 berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1529. 2015 berdirinya 1915 berdirinya Jong Sud Matranen. Born 9 Desember 1917. Dan Trikoro Darmo menjadi Jong Java 12 Juni 1918. Nah, di atasnya ada pada tahun 1925. Indi Shefere Ningging diubah menjadi perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925. Terbentuknya Jong Islam Hinton Bond pada 1 Januari 1925. Nah, selanjutnya ada 1928 yaitu Kongres Pemuda Pertama 30 April sampai 2 Mei. Sama berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI September 1926. Di bawahnya lagi, pada tahun 1927, Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari 1927. Dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 28 Desember 1927. Dan berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927. Sama pembentukan pemufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia PPPI pada 17 Desember 1927. Selanjutnya ada tahun 1930. Dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional setelah Indonesia Muda terbentuk didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia KBI. Selanjutnya ada pada tahun 1931 nih guys. Yaitu Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tahun 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Selanjutnya lanjut waktu 1944, Lagi Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, ini guys waktu yang paling penting yaitu 1945 atau proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Sama pada sidang BPUPKI Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda guys. Nah, pada tahun inilah 1959 hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari libur, eh sebagai hari nasional dan bukan hari libur ya guys ya. Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys ya. Nah guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Ruangan selanjutnya itu berisi tentang orang-orang ini guys, apa ya? Cekaya dari timur guys ya. Penjelasannya seperti itu guys. Sama disini tuh ada foto-foto. Oke guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Nah, disini itu. Nah guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Nah, yang berisi tentang buku-buku guys yaitu kitab peringatan Jongjava. Terus ada Skotlas Van Leather Vast Condition Indie, yaitu sebuah buku atlas tentang India Belanda guys. Kurang lebih kayak gini guys. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan Jongjava. Terus ada foto-fotonya, dokumentasi zaman dulu. Sama ada barang-barang peninggalan sejarah guys. Ada Jong Sumatra, yaitu majalah yang terbitkan organisasi Jong Sumatranen pada 19-18 guys ya. Majalah itu juga menjadi media Jong Sumatranen menyebarkan gagasan organisasinya guys ya. Nah, disini ada foto-fotonya, ada logonya, terus ada Jong Javla penjelasannya, kitabnya juga, eh majalah. Terus ada Indonesia Merdeka adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 19-24 ya. Selanjutnya, ada majalah pemuda Indonesia guys ya. Majalah itu merupakan media pemuda Indonesia untuk menyebabkan gagasan nasionalisme Indonesia guys ya. Terus ada majalah Indonesia Raja, adalah majalah yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia pada tahun 19-29. Nah, majalah itu buat menyebabkan media PPI untuk nasionalisme Indonesia. Terus ada penjelasan Jong Batak guys ya. Nah, ini guys, Jong Batak's Bone. Nah, ini ada foto-fotonya, terus ada majalahnya juga, penjelasan awalnya Jong Batak itu kenapa guys ya. Nah, ini orang-orang yang terlibat guys. Nah, ini yang tadi guys ya, majalah-majalah yang tadi disebutin sama logonya guys. Nah, ini guys ya. Nah, ini kurang lebih ini. Majalah-majalah sama logo Jong Batak. Nah, ini juga foto-foto Jong Jawa yang tadi udah disebutin guys ya. Nah, ini semua orang-orang. Nah, kita lanjut. Ada ini guys, penjelasan kenapa, ini aja guys. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia. Yaitu menuntut terwujudnya suatu gerakan masa yang menyandari dan menyandarkan diri kepada kekuatan sendiri guys. Nah, ditulis sama Koran Indonesia Merdeka Maret 1924 guys. Nah, ini tadi juga ada arsip-arsipnya guys ya. Nah, ini pemuda Indonesia, Indonesia Merdeka, majalah-majalah zaman dahulu guys yang masih asli. Baby. Ini ada gendin box, scout mask, bro-brok-brok-brok-brok-nya guys kurang lebih. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys. Nah, di ruangan selanjutnya itu ada kayak monumen gitu guys. Yang judulnya itu... Ini guys, kerapatan atau kongres pemuda-pemuda Indonesia di Wilte Freden. Pada 27 sampai dokumen Oktober. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Kayak monumen-monumen gitu ya guys ya. Nah, ini ada kayak... Karabendikaan terus rapat-rapatnya guys. Kurang lebih kayak gini guys. Nah, ini datanglah ke kongres ini. Dengan... Jangan lupa guys. Ini ajakan ini ya atau apa ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini... Miniatur-miniaturnya guys ya. Nah, lebih seperti ini. Kita lanjut ke... Sejarah pemuda Indonesia guys ya. Nah, pemuda Indonesia berdiri pada 27... 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Pengelanggara itu sih... R.M. Joseph Adi. Doanu Haniningrad. Sugino. M.R. Soeniero. Eh, Son... Soenari... Suniro. Sonario. Anu. Dan M.R. Satono. Anggutanya itu... Murid A.M.S. Atau... Algemeni Middle Baris School. Ya, yaitu... THS... Teknisya Hoksul... Rehoge Skul... Stofia... Atau... Skul TOT... Open Learning Fund Indonesia Arten. Jong Indonesia juga... mempunyai cabang di delapan kota... Yaitu... Jalakarta, Bandung... Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purjakarta. Jong Indonesia itu... Lantas diubah menjadi... Pemuda Indonesia pada tahun... 28 September... 1927 ya. Kemudian... Putri Indonesia dibentuk untuk... Anggota perempuan Enyi Sugino... Terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Nah... Ini juga ada foto-fotonya guys ya... Pengurus Organisasi Pemuda Indonesia pada tahun... 1929... Sama... Ini juga sejarah dari... PPI guys... Nah... Ini... Foto anggota PPI... Bisa... Berfoto bersama... Saat... Berwisata ke Cimelati, Bogor... Nah... Ini sejarah PPI guys... PPI... Atau... Perempunan Pelajar-pelajar Indonesia... Didikan di Batavia... Oleh para mahasiswa... Rehoge Skul... Di Sekolah Tinggi Hukum... Nah... Kurang lebih seperti itu... Ini tokoh-tokohnya... Kita lanjut guys... Ini ada... Apa ini guys ya... Fotos penyemangat atau apa ini guys... Yaitu di dalam bahasamu terhentang jiwa bangsamu... Agungkanlah bahasa jiwamu dari Muhammad Muhammad... Ada... Politik... Manifesto politik... 1925 guys ya... Kurang lebih kayak gini guys... Apa ini guys ya... Ini foto... Muhammad Hatta... Mewakili PPI... Dalam Kongres Liga... Menentang Hiperialisme... Di Belgia... Pada... 10 Februari... Tanggal 1927 guys ya... Kongres tersebut... Mohata... Memperomogandakan... Kemerdekaan Indonesia guys... Sebenarnya... Di bawahnya ada... Politik manifesto guys... Nah ini... Penjelasan-penjelasannya guys ya... Ada... Dokumentasi pengurus perhimpunan Indonesia... Yang merilis manifesto politik... Pada... Sebas Dianu Haris ya... Sama ini... Ada arsipnya guys ya... Arsip... Originalnya guys... Oh arsip-arsipnya... Selanjutnya ada... Foto-foto dari... Panitia Kongres Pemuda... Pertama... Pada... 30 April... 2 Mei... 1926 guys ya... Sama di atasnya juga ada ini guys ya... Arab serta Kongres Pemuda pertama... Berfoto bersama di... Gedung... Vrimetselaarslotje... Kurang lebih kayak gitu ya... Nah ini fotonya guys ya... Oke guys... Kita masuk ke... Ruangan selanjutnya guys ya... Let's go... Nah... Sini ada... Video gitu guys... Bentar... Ini guys... Ada kayak... Orang-orang yang lagi rapat gitu guys... Video... Sama miniatur-miniatur... Ada... Rojani Sud... Mohat Yamin... Sugondo... Jojo... Poe... Sipto... Sipto... Joko... M.R. Said... Amir... Syarifuddin... Katsuk... Katsuk... Katsukana... Sama W.R. Sukarnan guys... Yang membuat... Lagu bangsa Indonesia... Nah ini videonya guys ya... Kurang lebih seperti ini guys... Apakah kita tidak boleh mempunyai polisi? Apakah kita tidak boleh mempunyai polisi? Polisi meminta kepada kami bagaimana tiga hal itu mereka dikunci pelancaran administrasi konggur yang pertanyaannya tidak tahu sama sekali Bagaimana begitu? Saya akan mempunyai pesawat Silakan Saudara-saudara Tuan-tuan 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 Antapermana anggota organisasi Sekarungpun dan Pemuda Indonesia Saya juga menyatakan ketiga sepangatan saya Tuan-tuan Tuan-tuan Terima kasih Menyampai Dan Tuan-tuan 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 Di sini saya berkata pentingnya rasa bersyarakat dan kecintaan terhadap anggota Indonesia. Saya tidak memimpul supaya kita menanamkan rasa semangat kebaikan. Jadi itu kurang lebih rapat Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Nah ini kurang lebih penjelasannya guys. Rapatnya itu di Gedung Indesche Globo Jalan Kramatja Raya 106 guys ya. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kelahiran dalam ikral Sumpah Pemuda yang dikutuskan oleh pemuda di Pemudi pada malam penutupan Kongres Pemuda ke-2 guys ya. Ini jam-jamnya guys ya di ruangannya. Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys ya. Selanjutnya ada Kalau kayak arsip gitu ya. Ini patung, patung kenangan kayak misalnya kayak diukirin dulu guys ya. Nih bentar. Nah ini, nah ini guys. Arsipnya itu nama Pemutusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia guys. Nah di arsip ini tuh ada ini guys. Sumpah Pemuda guys. Sumpah para pemuda. Yang pertama itu kami putra dan putra Indonesia mengaku bertumbar darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua kami putra dan putra Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga kami putra dan putra Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia guys ya. Nah selanjutnya ini ada foto kalawan yaitu Sartono guys. Sartono itu lahir di Monowegiri pada 5 Agustus 1900 guys. Sartono ini adalah anggota Perimpunan Indonesia atau PI di Belanda guys. Pulang dari Belanda, Sartono bersama Bungkarno menjirikan Partai Indonesia atau PNI guys. Pidatonya di Kongres Pemuda kedua, Sartono mendorong para pemuda agar turut Serta dalam pergerakan kebangsaan guys. Nah kurang lebih seperti itu. Sama disini ada miniatur pada saat rapat kongres pemuda. Kedua guys rapat kedua. Pada tahun 27 sampai 28 Oktober 1928 guys. Nah ini kurang lebih di Jakarta guys ya. Oke guys. Oke guys. Kita lanjut gue ulangin selanjutnya guys ya. Oke guys. Kita ke luar guys ya. Kita lihat ada apa aja guys ya. Oke. Bentar guys ya. Nah guys. Di luar ini ada kayak patung-patung sejarah ini. Patung-patung pemuda guys. Oh enggak. Jong. Patung-patung member Jong. Patung-patung. 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 Nah. Pertama ada Jung. Baader Johanis. Kedua ada Siti Sindari. Tiga ada Baema Putra Direja. Terus ada Sartono. Nah guys. Di luar itu ada Monumen Persatuan Pemuda 1928 guys. Yang isinya itu sumpah-sumpah para memuda yang ada tiga yang sering kita sebutkan di sekolah guys ya. Kita hafalkan juga. Nah ini bawahnya itu dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kami meresmikan Monumen Persatuan Pemuda 1928 di Jakarta 23 Oktober 1994. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga guys. Ditandatangani oleh Hayono Isman guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah. Disini juga ada. Kayak air mancur gitu guys. Kayak monumen-monumennya guys. Nah ini kurang lebih kayak gini guys ya. Nah ini ada ini guys. Sejarah kejuangan para pemurel guys ya. Nah ini kurang lebih seperti ini guys ya. Nah ini foto ini guys. Patung-patungnya guys ya. Kurang lebih kayak gini guys. Nah sebelahnya lagi tuh ada. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia guys. Isinya sama guys ya. Sumpah Pemuda. Itu guys. Kurang lebih kayak gini guys ya. Oke. Oke guys. Jadi itu aja. Vlog saya di. Ini guys. Di Museum Sumpah Pemuda guys. Nah jadi kesimpulannya itu. Jadi kita tahu gitu guys ya. Sumpah Pemuda itu apa. Terus. Sumpah Pemuda itu kayak gimana aja. Terus. Pembuatannya kayak gimana aja. Terus. Toko siapa aja yang terlibat. Terus. Masih banyak lagi guys. Masih banyak lagi guys. Kayak rapatnya. Terus. Apa aja gitu loh. Kayak organisasi-organisasi-organisasinya. Masih banyak lagi guys ya. Oke. Sekian. Vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax